bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang anakku, anak kelas 10 IPA pada pertemuan kali ini kita masuk ke materi kandekaragaman hati di part 3 oke sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, hal akan baiknya kita membaca doa ya, menurut ketercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilakan doa selesai, oke jangan lupa absen di google classroom jadi kita masuk ke materi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk menjelaskan apa sih manfaat ya, dengan keadanya kandekaragaman hati dan menjelaskan apa upaya pelestarian kandekaragaman hati di Indonesia ya kita lihat manfaatnya terlebih dahulu ya jadi kalau kita mempelajari kandekaragaman hati atau kahati, ya kita bisa mendapatkan beberapa manfaat, yang pertama mengetahui manfaat dari setiap jenis organisme yang kedua mengetahui adanya saling ketergantungan di antara organisme satu dengan yang lainnya yang dimaksud dengan keadanya kandekaragaman ekosistem karena sudah ada hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya lalu yang ketiga memahami ciri-ciri sifat setiap organisme ya mulai dari gen, spesies itu akan memiliki ciri-ciri sifat-sifat yang muncul dari organisme tersebut lalu memahami adanya hubungan kekerabatan antar organisme ini kedekatan satu keluarga atau tidak ya seperti itu lalu yang kelima memahami manfaat kandekaragaman hati dalam mendukung kelangsungan hidup manusia oke itu manfaatnya dan di antara manfaat-manfaat tersebut ternyata terdapat nilai ya dari manfaat kandekaragaman hati ini yang pertama adalah nilai biologi dimana nilai biologi ini seperti kebutuhan pangan ya sandang, obat-obatan, bahan, bangunan, dan oksigen itu hampir 100% berkat jasa kandekaragaman hati jadi kebutuhan biologi kita termasuk makan kita kebutuhan industri kita misalkan kita mau bangun apapun mau makan pun harus menggunakan daging, sayuran, dan sebagainya itu adalah karena adanya kandekaragaman hati lalu yang kedua dari nilai pendidikan nah disini di dalam tubuh makhluk hidup tersimpan sumber gen yang secara alami telah sesuai dengan alamnya serta menjaga platsemanutpah atau sumber gen itu sendiri dimana memberi peluang untuk mengembangkan penelitian demi pemulihan kandekaragaman hati yang sedang menyusut jadi dalam nilai pendidikan ini kita bisa memanfaatkan kandekaragaman atau gen yang di dalam suatu organisme untuk kita kembangkan kembali untuk mencengah kebunahan dan sebagainya lalu yang ketiga nilai dari estetika dan juga budaya jadi kandekaragaman hati juga memberikan pemandangan alam yang indah apalagi di Indonesia gunung, ada lautan, ada sungai, ada rawa dan sebagainya di Indonesia pun hampir semuanya ada sebagai tempat wisata biasanya juga dikunjungi oleh kita sebagai manusia lalu selain itu hewan dan tumbuhan yang unik dapat dijadikan koleksi dan hiburan bagi manusia yang keempat nilai ekologi dimana keberadaan kandekaragaman hati sangat berperan besar untuk menjaga proses ekosistem seperti daur zat dan aliran energi seperti nitrogen, aliran pospa, dan sebagainya selain itu khusus kandekaragaman hati pada tumbuhan mempunyai peran besar untuk menjaga tanah dari erosi dan juga untuk proses fotosintesis pastinya maupun stabilitas iklim itu antara hubungan makhluk hidup atau organisme dengan lingkungannya itu yang sama dengan nilai ekologinya lalu yang kelima ada nilai religius dimana kandekaragaman hati berfungsi untuk mengingatkan kita sebagai manusia akan kebesaran Tuhan yang Maha Esa yang telah menciptakan alam raya dengan keindahannya jadi itu adalah salah satu nikmat yang bisa kita rasakan kita bersyukur bahwa kita bisa mengolahnya dengan baik seharusnya alam ini sehingga kita bisa memberikan manfaat untuk alam dan juga untuk manusia sebagai kita sendiri untuk anak cucu kita di masa depan seperti itu oke untuk pelestariannya untuk kandekaragaman hati di Indonesia itu ada dua dimana yang pertama itu pelestarian dengan in situ in situ itu artinya di habitatnya artinya gini suatu organisme atau makhluk hidup mau itu hewannya itu biasanya dia dipelestarikan di tempat asalnya di tempat asalnya itu disebut dengan institu oke saya katakan disini di habitatnya jadi tempat asli dia disana dan dipelestarikan disana contohnya ada suakam warga satwa untuk komodo di taman nasional komodo ya pasti dia sudah ada di pulau komodo sendiri gitu kan lalu ada suakam warga satwa untuk balak bercula satu itu juga ada di taman nasional ujung kulun terus ada pelestarian terbuka ini contohnya ya di bunaken dan lain sebagainya lalu ada juga pelestarian yang eksitu artinya tidak hanya di habitat tetapi dipindahkan ke tempat lain yang memiliki kecocokan pada organisme tersebut contohnya kebun raya ya dan juga kebun koleksi untuk tumbuhan contohnya tumbuhan langka dan juga untuk melestarikan pasmanutfah ya terus juga ada penangkaran jalak bali di kebun binatang dan kebun binatang di Indonesia juga ada gitu kan itu salah satunya yang di eksitu artinya dia ditempatkan hewan-hewan dari bukan habitatnya atau bukan tempat aslinya tadinya terus dipindahkan ke suatu lokasi yang bisa dia hidup di sana seperti disebut dengan pastarian eksitu oke untuk pertemuan kali ini kita habiskan hanya sampai sini saja gitu ya dan ada tugas untuk kalian pertama apakah sorry pertama jelaskan pengaruh kegiatan ya karena kita sebagai manusia ini pasti yang mengatur mengelola bumi ini jadi pengaruhnya terhadap kanekar agen namanya hayat itu apa saja yang kedua jelaskan pengertian swaka margasatwa terus cagar alam taman nasional taman wisata alam lalu berikan contohnya seperti itu oke tugasnya seperti biasa dikumpulkan di google classroom untuk pertemuan kali ini saya cukup sampai sini dulu kurang lebih yang mohon maaf ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati